Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Calm Channel Saat ini wabah virus corona tengah menjangkiti masyarakat Wuhan di China Pemerintah dan otoritas setempat di negeri tirai bambu tersebut tengah berusaha agar wabah ini tidak meluas Dikutip dari beberapa pemerintahan, corona merupakan virus yang sangat berbahaya Virus ini bisa membuat orang yang terjangkiti menderita penyakit pneumonia Yakni infeksi yang menyerang jaringan dan kantung udara di paru-paru Seiring dengan merebaknya, virus corona di China yang saat ini disinyalir berasal dari pasar seafood Diduga dari sub kelelawar dan juga kodok atau katak yang mereka konsumsi Bahkan disebutkan Ternyata virus corona sudah tertulis dalam Al-Quran dan Hadis Lalu benarkah itu sahabat beriman? Dan inilah ternyata virus corona sudah tertulis di Al-Quran dan Hadis versi dari Calm Channel Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap betebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Dari Abdullah bin Amru ia berkata Janganlah kalian membunuh katak karena suaranya adalah tasbih Janganlah kalian membunuh kelelawar karena ketika Baitul Magdis roboh Ia berkata Wahai Rob, berikanlah kekuasaan kepadaku atas lautan hingga aku dapat menenggelamkan mereka Hadis riwayat Al-Bayhaqi dalam Al-Kubro 318 Pada kitab yang sama Aisyah R.A juga menyebut Peran besar kelelawar ketika kebakaran melanda Masjidil Aqsa Diriwayatkan dari Aisyah tentang kelelawar Dia adalah hewan yang memadamkan api dengan sayap-sayapnya pada saat Baitul Magdis dibakar Allah berfirman dalam Al-Quran Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah Atau air minum berubah menjadi darah Sebagai bukti-bukti yang jelas tetapi mereka tetap menyombongkan diri Dan mereka adalah kaum yang berdosa Quran Surat Al-A'raf ayat 133 Sahabat beriman dari sini diketahui jika kedua hewan ini dilarang untuk dibunuh Tentunya apalagi jika dimakan ya Apakah virus corona itu akibat dari kelakuan manusia yang menyantap kuliner ekstrim itu? Bisa saja terjadi Karena santapan berupa hewan-hewan yang tidak lazim seperti ular, biawak, dan juga termasuk seperti kelelawar dan katak Dijual di sana bahkan dikonsumsi setiap hari Virus corona yang mematikan membuat kota Wuhan menjadi sorotan Bahkan kota Wuhan sendiri juga diisolir agar tidak menyebar ke tempat-tempat lainnya Kemudian di sampingnya ada penjual katak Katak yang masih hidup juga terlihat di dalam ember tersebut Tapi ada pula katak yang telah dipotong Dagingnya disingkirkan namun diletakkan di ember yang sama Dalam kondisi masih berdarah Para ulama syafi'iyah berpandangan Warangan membunuh suatu hewan menunjukkan pola keharaman bagi kita untuk mengkonsumsinya Logikanya hewan tersebut tidak mungkin dimakan sebelum terlebih dahulu kita membunuhnya Jika membunuhnya saja diharamkan tentu memakannya pun akan haram bukan? Allah berfirman di dalam Al-Quran Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembeli bukan atas nama Allah Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih Dan diharamkan pola yang disembeli untuk berhala Dan diharamkan pola mengguni nasbi dengan azlam atau anak manah Karena itu suatu perbuatan fasik Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu Tetapi barang siapa terpaksa karena lambar, bukan karena ingin berbuat dosa Maka sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 3 Musibah merupakan salah satu ujian yang diberikan oleh Allah Sang Maha Pencipta untuk umatnya Selain menjalankan pola hidup sehat, Rasulullah SAW mengajarkan doa-doa untuk penyakit tertentu Meskipun setiap penyakit ada obatnya Beliau SAW mengajarkan umatnya untuk senantiasa berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala Dan itulah tadi ulasan mengenai Ternyata virus Corona sudah tertulis di Al-Quran dan Hadis Bagaimana sahabat beriman? Masih ragukah dengan kuasa Allah Ta'ala? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak Mari bangun Khan Channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh